Yo guys, Rakyajet bersama Rah Krisna disini dan kali ini kita akan ngebahas laptop 6 jutaan terbaik yang bisa kamu beli di kuartal 2 tahun 2022 ini. Oke, memasuki kuartal kedua atau bisa dibilang di akhir kuartal kedua ini, kita sudah mendapatkan berbagai pilihan laptop menarik di kelas 6 jutaan. Dan dari hasil pantauan aku, harga laptop di kelas 6 jutaan itu sekarang sudah mulai turun. Jadi ada beberapa laptop yang mungkin di kuartal pertama harganya di sekitar 7 jutaan, tapi di kuartal kedua ini sudah menyentuh harga 6 jutaan. Tentu ini kabar baik buat kita semua ya. Nah biar teman-teman nggak usah ribet lagi nyari laptop yang paling bagus di kelas 6 jutaan, Rakyajet udah ngerangkumnya menjadi 5 laptop terbaik sesuai kebutuhanmu. Sebelum kita ke nomor yang pertama, buat yang belum subscribe silahkan subscribe dulu untuk mendapatkan rekomendasi menarik lainnya seputar laptop dan juga HP. Oke, thank you buat yang sudah subscribe dan kita langsung aja ke nomor yang pertama. Laptop 6 jutaan terbaik pada kuartal 2 tahun 2020. Laptop 6 jutaan terbaik pada kuartal 2 tahun 2022 yang pertama adalah Acer S-Fire 5 A51454. Laptop S-R ini merupakan laptop yang paling aman di kelas 6 jutaan. Alasannya karena laptop ini memiliki kualitas yang bisa dibilang bagus di segala aspek. Mulai dari layar, performa, desain ergonomis, hingga opsi upgrade itu juga udah oke banget. Dengan begitu, Acer S-Fire 5 ini bakalan cocok buat kamu yang nyari laptop untuk sekolah, kuliah, maupun kerja kantoran. Kombinasi CPU Intel Core i3-1115G4 dengan integrated graphics Intel UHD, RAM 8GB DDR4, dan SSD 512GB M.2 NVMe, tentu sudah sangat mumpuni banget untuk menunjang berbagai aktivitas. Mulai dari ngedesain di Canva, bikin PowerPoint, bikin laporan, browsing, hingga ngidit-ngidit ringan. Bahkan kalau ada yang ngajak mabar Valorant, Genshin Impact, CSGO, maupun Dota 2, laptop S-R ini juga udah bisa ngeladenin. Buat kamu yang lebih sering pake laptop untuk nonton film atau drakor di Netflix, Acer S-Fire 5 A51454 ini sudah membawa layar yang tergolong bagus untuk kelasnya. 14 inch berpanel IPS dengan resolusi Full HD. Ditambah lagi, baterai 48Wh-nya ini udah bisa bertahan hingga 7 jam saat dipake browsing dan nonton. Buat yang suka bawa laptop sana-sini ke kampus, ke tongkrongan, atau ke rumah doi, laptop Acer ini udah tergolong nyaman dengan bobot 1,4 kg dan tebal 1,79 cm. Terakhir, portnya udah lengkap, udah ada Type-C, dan juga udah up-to-date. Laptop 6 jutaan terbaik 2022 selanjutnya adalah Asus VivoBook M415DAO VIPS 352. Untuk kamu yang perlu laptop stylish dengan performa yang mumpuni, Asus VivoBook M415DAO ini bisa menjadi alternatif dari laptop nomor 1 tadi karena memiliki keunggulan yang serupa. Apalagi kalau kamu memang lagi ngincar laptop Asus, Asus M415 ini tentu akan menjadi pilihan terbaik di kelas 6 jutaan. Berbakal CPU AMD Ryzen 3 3250U yang diduetkan dengan AMD Radeon Graphics, RAM 8GB DDR4 Onboard, dan Storage SSD 512GB M.2 NVMe. Asus M415DAO ini udah bisa diandalin untuk menunjang berbagai aktivitas, seperti bikin laporan di Word, modding di VS Code, browsing dengan full untap, hingga main game tipis-tipis. Game yang udah bisa dimainin contohnya CSGO, Valorant, Dota 2, dan Genshin Impact. Kalau kamu mau belajar ngedit, laptop ini juga udah bisa. Ngomongin soal layar, Asus VivoBook M415DAO membawa layar berukuran 14 inch dengan panel IPS dan resolusi Full HD. Sebuah layar yang udah nyaman untuk dipakai nonton film atau YouTube. Kalau mau maraton, baterai 37Wh-nya udah bisa bertahan hingga 5 jam non-stop. Buat yang lagi kuliah dan udah mau kuliah offline, Laptop ini juga udah cukup nyaman dengan berat 1,5 kg dan tebal 1,99 cm. Port-nya juga udah lengkap dan sudah ada USB Type-C-nya. Laptop 6 jutaan terbaik 2022 selanjutnya adalah Lenovo V14 G2 ITL. Lagi nyari laptop buat gaming di harga 6 jutaan? Laptop ini adalah jawabannya. Aku bisa bilang ini dengan yakin karena Lenovo V14 ini merupakan satu-satunya laptop yang sudah menggunakan dedicated graphics NVIDIA GeForce MX350 di kelas harga 6 jutaan. Apalagi CPU-nya juga udah oke banget. Intel Core i3 1115G4 yang disandingkan dengan RAM 4GB DDR4 3200MHz dan storage 256GB M.2 NVMe. Kombinasi spek tersebut tentu merupakan yang terbaik di kelasnya kalau dipakai untuk bermain game. Game yang bisa dimainkan juga semakin banyak, mulai dari Genshin Impact, Valorant, Shadow of Tomb Raider, GTA V hingga PES 2022. Catatan dariku cuma satu ya, buat kamu yang pengen mendapatkan pengalaman gaming yang lebih maksimal, wajib banget untuk mengupgrade RAM-nya menjadi minimal 8GB dual channel. Lenovo V14 G2 ITL memang unggul banget di performa, tapi tidak dengan layarnya. 14 inch berpanel TN dengan resolusi HD aja. Belum bisa dikatakan bagus, tapi masih bisa dimaklumi. Mengingat memang performanya yang overkill ini, jadi tentu ada 1-2 aspek yang harus dikorbankan. Untungnya, baterai 38Wh-nya masih kuat dipakai untuk 5 jam. Bobot dari laptop ini juga udah tergolong oke, dengan berat 1,6 kg dan tebal 1,99 cm. Terakhir untuk portnya, udah lengkap dan kekinian. Laptop 6 jutaan terbaik 2022 selanjutnya adalah Huawei Matebook D15. Laptop ini gaya banget. Bukan gaya karena terlihat songong ya, tapi gaya karena desain laptop ini terlihat mewah dan elegan. Nggak mencerminkan laptop 6 jutaan. Malahan kalau aku lihat-lihat lagi ya, ini lebih mirip ke laptop belasan juta. Jadi buat yang pengen punya laptop stylish dan bisa dipamerin di tongkrongan maupun kampus, laptop Huawei ini layak kamu perimbangkan. Tapi bukan berarti laptop ini cuma menang gaya ya, karena soal performa dan juga layar, laptop ini juga udah oke punya. Intel Core i3-10110U dengan Intel UHD Graphics 620, RAM 8GB DDR4 3200MHz on board, dan SSD 256GB M.2 NVMe. Kombinasi yang mumpuni untuk menunjang produktivitasmu. Mulai dari bikin powerpoint, laporan mingguan, desain di kanva, hingga zoom meeting seharian. Layar 15,6 inch Full HD IPS yang lega banget juga bikin kamu makin betah pake laptop ini untuk kerja seharian. Kalau males bawa charger, baterai 42Wh-nya ini udah bisa bertahan hingga 7 jam non-stop. Desain stylist-nya juga hadir dengan bobot yang cukup ringan, yakni 1,53 kg dan tebal 2,69 cm. Port-nya juga lengkap dan kekinian. Namun buat kamu yang nyari laptop untuk kebutuhan gaming atau editing, Huawei MateBook D15 ini menurutku bukan pilihan yang terbaik. Karena laptop di nomor-nomor sebelumnya itu memiliki performa yang lebih bagus lagi dibanding laptop ini. Laptop 6 jutaan terbaik 2022 yang terakhir adalah Acer Aspire Vibeslim A51545. Sebuah laptop Acer yang aku lihat di e-commerce penjualannya nggak sebanyak laptop Acer di nomor 1 tadi. Tapi menurutku, secara performa laptop ini justru lebih menarik. AMD Ryzen 3 5300U dengan AMD Radeon Vega 6, RAM 8GB DDR4 3200MHz on-board, dan storage SSD 512GB M.2 NVMe. Ini artinya, laptop Acer ini kalau digunakan untuk menghajar aktivitas seharian, tentu udah sangat mumpuni. Buat editing ringan juga udah lancar banget, bahkan dipakai gaming juga udah bisa. Game yang udah bisa kamu mainin seperti PES 2021, Valorant, Genshin Impact, GTA V, hingga Shadow of the Tomb Raider. Urusan layar, Acer Aspire Vibeslim A51545 ini membawa layar yang lega, 15,6 inch Full HD dengan panel IPS. Layar yang udah nyaman banget buat dipakai nonton film atau ngedrakor. Apalagi baterai 48Wh-nya bisa bertahan hingga 8 jam non-stop. Berat laptop ini juga masih oke di 1,7 kg dengan tebal 1,79 cm. Terakhir, port-nya udah lengkap dan kekinian. Yo guys, itu dia 5 laptop 6 jutaan terbaik yang bisa kamu beli di kuartal kedua tahun 2022 ini. List lengkap berserta link pembelian dari laptop-laptop tadi bisa kamu lihat di kolom deskripsi ya. Di sana juga udah tertera berbagai rekomendasi menarik lainnya seputar laptop. Mulai dari laptop 7 jutaan, 8 jutaan, 9 jutaan, hingga laptop gaming. Pokoknya bawa-bawa aja tuh deskripsinya. Buat kamu yang ada pertanyaan, kritik, saran, atau masukan, silahkan langsung komen aja ya di kolom komentar. Ramein aja tuh kolomnya. Oke, itu aja. Terima kasih buat yang sudah nonton dan kita ketemu di konten selanjutnya. Oke, udah mau masuk kuartal ketiga. Kayaknya banyak laptop menarik sih. Mari kita lihat.